Jempol dulu bos ya, terima kasih. UMR, Unrivalet Medicine God Season 174. 1741 meninggalkan sendiri. Ye Yuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menelan pil obat. Energi spiritual yang mengamuk langsung diubah menjadi esensi surgawi, mengalir ke pusaran surgawi. Bang! Usaran surgawi dalam tubuh Ye Yuan mulai bergetar sekali lagi. Usaran divine tidak hanya tidak menjadi lebih besar, tetapi juga menyusut bahkan lebih di bawah semacam kekuatan misterius sebagai gantinya. Di sekitar Ye Yuan, energi spiritual melonjak dengan gila-gilaan, kilatan petir biru berkedip di sekelilingnya sesekali, terlihat sangat mencengangkan. Pil obat ini disebut pil konsentrasi aroma gelap, formula pil di tangan Immortal Grove. Efek obatnya sangat kuat. Hanya saja bunga fragrance gelap network terlalu langka, jadi formula pil ini hampir tidak berguna. Ye Yuan mencapai puncak Third Firmament Divine Vortex di tempat pertama dan hanya selangkah lagi dari Fourth Firmament Divine Vortex. Sekarang, di bawah pengaruh energi spiritual kolosal ini, terobosan Ye Yuan terjadi tanpa usaha ekstra. Seolah merasakan aura Ye Yuan yang terus meningkat, Kra Iblis bermata ungu menerkam ke arah Ye Yuan sekali lagi. Kra Iblis bermata ungu ini jelas sangat cerdas dan mampu merasakan kekuatan Ye Yuan. Sekarang, melihat bahwa terobosannya sudah dekat, itu memutuskan untuk menghentikan terobosannya. Ekspresi Duan Peng dan yang lainnya berubah. Duan Peng memperingatkan dengan suara lantang, Saudara Ye, hati-hati. Pada saat ini, mata Kra Iblis bermata ungu berwarna merah keunguan, terlihat sangat jahat. Kecepatan dan kekuatannya sepertinya lebih besar dari sebelumnya. Dalam sekejap, sebuah pukulan tiba di depan Ye Yuan. Kra Iblis bermata ungu berteriak liar tanpa akhir, tampak sangat bersemangat. Pendaratan pukulan ini, manusia sialan ini pasti akan berubah menjadi abu. Karena manusia ini sudah tidak punya waktu untuk mundur. Bang! Ah! Teriakan terkejut datang dari Duan Peng sisi itu. Tapi pemandangan selanjutnya membuat mereka tercengang karena terkejut. Pukulan Kra Iblis bermata ungu jatuh, Ye Yuan aman dan sehat. Tapi itu seperti disambar petir, langsung diledakkan jauh-jauh. Kra Iblis bermata ungu jatuh ke tanah, bergerak tanpa henti. Masih ada beberapa tarian petir biru di tubuhnya. Duan Peng dan yang lainnya bertukar pandang, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ekspresi tercengang di wajah mereka. Ah! Apa yang terjadi? Mengapa Kra Iblis mata ungu jatuh dengan sendirinya? Petik 2 Tidak tahu. Kekuatan pukulan barusan begitu kuat, tapi sepertinya itu menghancurkan tubuhnya sendiri. Petik 2 KKY benar-benar terlalu aneh. Saat menerobos, seseorang sebenarnya tidak bisa dekat dengannya. Petik 2 Di tengah tatapan kaget semua orang, aura Yeyuan akhirnya naik ke puncak, dan menembus kemacetan pusaran surgawi Cakrawala keempat sekaligus. Yeyuan saat ini mirip dengan orang yang berbeda dari sebelumnya. Yeyuan menerobos alam kecil, jumlah energi spiritual yang dibutuhkan lebih dari beberapa lusin kali seniman bela diri biasa. Menembus rusa kali ini, itu bahkan lebih dari akumulasi tebal yang meletus. Seberapa kuat auranya dibandingkan sebelumnya. Meski terpisah begitu jauh, Duan Peng dan yang lainnya juga bisa merasakan kekuatan Yeyuan. Wajah Duan Peng berubah sedikit dan dia berkata, sangat kuat. Aku merasa jika dia ingin membunuhku sekarang, menggerakkan jarinya saja sudah cukup. Petik 2 Yang lain menganggup dalam diam, jelas sangat setuju dengan ini. Bahkan Duan Peng memiliki perasaan ini, apalagi mereka. Yeyuan berjalan ke sisi kera iblis bermata ungu perlahan. Kera iblis mata ungu masih bergerak-gerak di tanah saat ini. Dia berkata dengan dingin, saya tahu bahwa Anda dapat memahami saya. Masalah ini memang salah kami, jadi aku tidak akan membunuhmu. Pergilah. Petik 2 Kera iblis bermata ungu mengejang dua kali sebelum rangkak berdiri dengan susah payah dan berlutut seperti manusia, dan bersujud ke arah Yeyuan. Jelas, itu berterima kasih atas anugerahnya karena tidak membunuhnya. Cahaya ungu di mata kera iblis bermata ungu sudah benar-benar memudar. Tapi sepertinya dia juga menderita penyakit yang serius, auranya berkurang drastis. Duan Peng dan yang lainnya juga datang dan sangat bingung dengan cara Yeyuan melakukan sesuatu saat seseorang bertanya, Saudaraku Ye, dia hampir membunuh kita sekarang. Mengapa membiarkan dia pergi? Petik 2 Orang harus tahu, ketika Yeyuan membunuh Luo Yong dan Kidong Yu sebelumnya, dia tidak berhati lembut seperti sekarang. Yeyuan berkata dengan dingin, semua kehidupan memiliki spiritualitas. Mereka yang seharusnya dibunuh harus dibunuh, sedangkan mereka yang tidak seharusnya dibunuh tidak boleh dibunuh. Itu menjaga buah roh tanah Silverwing selama bertahun-tahun tapi direnggut oleh kami. Jika kita melakukan lagi pembunuhan dosa, itu bertentangan dengan alam dan akal. Tinggalkan secerca harapan saat bertingkah laku. Petik 2 Beberapa orang bertukar pandang, tidak yakin apa artinya. Yeyuan melambaikan tangannya, kera iblis bermata ungu mirip dengan diberikan amnesti, segera berlari pergi. Mengenai keputusan Yeyuan, Duan Peng dan yang lainnya secara alami tidak berani memiliki sedikitpun keberatan. Dia terlihat bersemangat saat berkata, kekuatan broter Yey benar-benar tak terbayangkan. Perjalanan ini, jika bukan karena Anda, beberapa dari kami mungkin akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa. Duan ini berterima kasih atas anugerah penyelamatan hidup saudara Yey di sini. Buah Silverwinger spirit dan bunga jaring samrut anggur hijau, terimalah. Petik 2 Seperti yang dia katakan, Duan Peng menyerahkan cincin penyimpanan. Yeyuan tersenyum dan mendorong cincin penyimpanan kembali dan berkata dengan dingin, janji seorang pria tidak dapat ditarik kembali setelah dibuat, bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya sekarang. Hal-hal ini, sedikit dari Anda yang membaginya. Petik 2 Penampilan Duan Peng tampak sulit saat dia berkata, Saudaraku Ye, saya tidak memiliki niat lain, saya hanya merasa menyesal. Petik 2 Yeyuan berkata, Saya telah menerima niat baik Anda, tetapi saya memiliki prinsip saya sendiri. Hal-hal ini, saya tidak akan menerimanya. Petik 2 Sebenarnya, kedua obat roh ini, Yeyuan secara alami tidak peduli pada mereka. Hanya saja dia punya prinsip sendiri. Sebelumnya, untuk menjadikan Duan Peng mereka semua pergi ke jurang air jahat, karena dia membuat janji, dia tidak akan menariknya kembali. Selain itu, beberapa tahun ini, Yeyuan mengikuti Duan Peng mereka semua dan juga cukup banyak bertanya tentang beberapa hal di Pegunungan Sky Demon. Obat-obatan roh ini, anggap saja sebagai imbalan. Duan Peng berkata dengan emosi yang berubah-ubah, Saudara Ye benar-benar percaya. Duan ini telah melintasi Pegunungan Sky Demon ini selama bertahun-tahun, yang saya pelajari adalah semua kecurigaan dan penipuan timbal balik. Bertemu Broter Ye hari ini, saya benar-benar malu. Petik 2 Yeyuan berkata dengan dingin, sudut pandang setiap orang berbeda. Di Pegunungan Sky Demon ini, ingin hidup secara alami tidak dapat menghilangkan kecurigaan dan penipuan bersama. Jika saya ada di sini, saya mungkin tidak lebih baik dari Saudara Duan. Petik 2 Saat ini, Yu Jing datang dan berkata, Saudaraku Ye, kamu benar-benar berbeda dari orang kebanyakan. Yeyuan tersenyum dan berkata, Baiklah, perjalanan ini sudah selesai. Semuanya, aku akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Petik 2 Wajah Yu Jing berubah dan dia berkata dengan heran, kamu tidak akan kembali dengan kami. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku melakukan perjalanan ke dataran Dewa Iblis dan tidak akan kembali dengan kalian semua. Petik 2 Duan Peng berkata dengan heran, Saudaraku Ye, wilayah Demon Define sangat berbahaya dan ada banyak Demon besar yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi ke sana sendirian. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, Saya secara alami tahu ini. Tapi saya punya alasan mengapa saya harus pergi. Kakak perempuan Jing, setelah kamu kembali, biarkan kakakmu memakan obat-obatan roh ini. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia pasti akan sembuh. Saat itu, Anda akan dapat kembali ke kampung halaman Anda. Petik 2 Mendengar berita bahwa Yeyuan akan pergi, hatinya sepertinya tertusuk oleh sesuatu. Tapi bertahun-tahun mencari nafkah di pegunungan Sky Demon, Yu Jing bukan lagi gadis muda seperti itu. Dia dengan paksa menahan bertahun-tahun, memberi hormat pada Yu Jing dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah, dan berkata, Terima kasih banyak atas kebaikan besar Broter Yeyuan. Elder Sister Jing pasti akan mengingatnya dengan baik. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Melihat tampilan belakang Yeyuan menghilang ke dalam hutan lebat, Duan Peng menghela nafas dan berkata, Saudari Jing, Saudaraku Yehe. Ditakdirkan untuk menjadi seseorang yang tidak berada di dunia yang sama dengan kita. Bab 1742 banding 1742 Kota Kekaisaran asal Tyron adalah kota kekaisaran tingkat tinggi di dekat pegunungan Sky Demon di dataran Dewa Iblis. Ras Iblis berbeda dari manusia. Karena banyaknya ras, konflik sering meletus di antara mereka. Selain itu, beberapa ras Iblis sangat cerdas, bahkan tidak kalah dengan manusia. Ras Iblis ini berubah wujud menjadi manusia dan juga membentuk wajah mereka sendiri. Oleh karena itu, di dataran Dewa Iblis, satu kota demi kota bangkit dari tanah. Sama seperti manusia. Tentu saja, ada juga sebagian dari ras Iblis yang sangat cerdas yang tidak mau bertransformasi. Mereka tinggal di pegunungan Sky Demon, menguasai sejumlah besar wilayah, menjalani kehidupan sebagai lalim lokal. Di luar kuil pendeta kota kerajaan asal Tyron, sekelompok setan muda memiliki wajah yang bersemangat. Hari ini adalah hari di mana biarawan merekrut para magang. Cukup banyak Iblis muda berkumpul di kuil imam untuk mengambil bagian dalam ujian, ingin menjadi peserta pelatihan pendeta. Dalam perlombaan Iblis, menjadi pendeta di kuil imam adalah hal yang sangat sakral. Kuil imam mirip dengan asosiasi alkemis tetapi juga agak berbeda. Biarpun Iblis ini bisa memperbaiki pil obat, mereka mungkin tidak bisa menjadi pendeta sejati juga. Hanya dengan mencapai kekuatan tertentu dan mendapatkan persetujuan dari para tetua kuil imam seseorang dapat menjadi seorang imam sejati. Sekali menjadi pendeta, seseorang akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ras Iblis. Bahkan Iblis yang belum menjadi manusia juga tidak akan dengan mudah menyinggung seorang pendeta. Karena kuil imam diciptakan oleh kekuatan utama ras Iblis yang sangat kuat. Itu memiliki status terpenting di seluruh ras Iblis. Lihat itu. Itulah pastor trainee, Kong Lin, yang diambil oleh Master Huo Rong terakhir kali. Saya mendengar bahwa dia sudah resmi menjadi pendeta tahun lalu. Petik 2. Benar-benar iri padanya. Magang imam terlalu sulit untuk dilewati. Saya sudah mengambil lebih dari 10 kali dan tidak lulus. Petik 2. Kamu hanya mengambil kira-kira lebih dari selusin kali. Saya sudah mengambil ratusan kali dan tidak lulus. Petik 2. Heh, semuanya sama. Setiap tes trainee, sudah cukup bagus untuk menerima dua orang. Tapi kali ini, yang paling menjanjikan adalah Mu Yuan Chun, kan? Petik 2. Setan-setan muda berdiskusi dengan bersemangat. Semuanya meratapi kesulitan ujian pendeta. Jelas, bukanlah hal yang mudah untuk menjadi pendeta sejati dalam ras Iblis. Ujian pendeta dilakukan setiap 10 tahun sekali. Tidak melewati beberapa lusin kali, itu adalah waktu seribu tahun. Menghabiskan seribu tahun untuk satu hal tetapi bahkan tidak mencapai level awal, bisa dibayangkan betapa sulitnya tes ini. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan-lahan berjalan ke kuil imam, segera menggambar serangkaian pandangan ke samping. Eh, manusia, mengapa seorang manusia datang ke kuil imam? Petik 2. Dia pergi ke kantor pendaftaran. Mungkinkah, dia akan ikut serta dalam ujian pendeta? Petik 2. Haha, apakah manusia ini bodoh? Bagaimana mungkin manusia bisa memurnikan pil Dewa Iblis? Petik 2. Manusia Dewa Cakrawala keempat sebenarnya tidak dipukuli sampai mati setelah memasuki kota. Ini hanyalah keajaiban. Petik 2. Manusia ini tidak lain adalah Yeyuan yang tiba di dataran Dewa Iblis setelah melewati pegunungan Skydemon. Yeyuan bertanya tentang rute yang relatif aman dari Duan Peng mereka semua, dan dia akhirnya melewati pegunungan Skydemon dengan hanya ketakutan tapi tidak ada bahaya. Namun, dataran Dewa Iblis terlalu besar. Ingin menemukan berita white light tidak diragukan lagi seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Dia mendengar tentang kuil imam dari Dasles di sana. Oleh karena itu, dia memikirkan sebuah metode untuk memanfaatkan pengaruh kuat kuil imam untuk mencari cahaya putih. Itulah mengapa ada tempat untuk mendaftar ujian pendeta saat ini. Senior, saya ingin mendaftar untuk ujian pendeta, kata Yeyuan kepada orang tua pendaftaran. Orang tua itu memandang Yeyuan dengan tatapan aneh dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, bagaimana seorang manusia dapat berpartisipasi dalam penilaian kuil imam. Pergi ke satu sisi, terus buat masalah dan orang tua ini tidak akan sopan. Petik 2. Yeyuan tersenyum, esensi surgawi iblis yang kuat namun murni dirilis. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia berkata dengan terkejut, bagaimana mungkin kamu, seorang manusia, mungkin memiliki esensi surgawi iblis yang murni. Karena fisiknya, ras iblis sangat berbeda dari esensi dewa ras manusia, sangat mudah dibedakan. Yeyuan tersenyum dan berkata, Junior memiliki garis keturunan ras setengah iblis, jadi esensi dewa iblis secara alami tidak menjadi masalah. Petik 2. Agar Yeyuan dapat memiliki esensi surgawi iblis, itu secara alami bukan karena dia memiliki garis keturunan ras iblis, tetapi karena esensi surgawi kekacauannya. Orang tua itu menatap Yeyuan dengan curiga dan berkata, Kalau begitu, kamu sudah lama tinggal di wilayah ras manusia. Pil dewa setan tidak bisa disempurnakan dengan memeluk kaki Buddha di saat-saat terakhir dan memohon bantuan. Lihat mereka, beberapa orang berkultifasi dengan pahit selama ribuan tahun dan juga tidak dapat memurnikan pil dewa iblis yang memenuhi syarat. Kamu, sebaiknya lupakan saja. Petik 2. Orang tua itu bertanggung jawab untuk pendaftaran, jadi dia secara alami harus memastikan penyaringan awal juga. Jika ada Tom, Dick, dan Harry sembarangan yang bisa ambil bagian dalam tes pendeta, tes ini juga akan terlalu tidak berguna. Yeyuan secara alami melihat perhatian orang tua itu dan berkata sambil tersenyum. Senior yakinlah, jika saya tidak lulus ujian, saya bersedia dihukum sesuka hati oleh kuil imam. Petik 2. Wajah lelaki tua itu berubah sedikit, tetapi dia mendengar tawa dingin. Heh, benar-benar membual. Dengan usia Anda, bahkan di antara alkemis ras manusia, Anda juga dianggap sangat muda, bukan? Pil Dewa Setan dan Pil Dewa adalah dua jenis sistem pemurnian pil yang sangat berbeda. Sama seperti Anda juga ingin lulus ujian kuil imam. Petik 2. Di belakang Yeyuan, seorang iblis muda menatapnya dengan tatapan menghina. Justru Muyuancun yang dibicarakan semua orang. Pil Dewa Iblis dan Pil Dewa memang dua sistem penyempurnaan pil yang berbeda. Mustahil bagi alkemis manusia untuk memurnikan Pil Dewa Iblis. Konstitusi ras iblis itu mirip dengan manusia. Jadi sistem pemurnian pil mereka juga diwarisi dari manusia dan tidak memiliki banyak perbedaan. Oleh karena itu, Yeyuan dapat mengandalkan bakat alcemi daunya ketika dia memasuki ras iblis saat itu dan mengamuk ke segala arah, menyebabkan kegemparan di antara eselon atas ras iblis. Tapi kali ini, itu tidak akan berhasil. Meskipun Yeyuan sama-sama sangat mahir dalam Pil Iblis saat berada di dunia hutan abadi. Setelah iblis masuk ke dalam dao-dao, konstitusi mereka akan mengalami perubahan yang luar biasa. Pemurnian Pil Dewa Iblis juga secara alami akan sangat berbeda dari saat mereka manusia. Bahkan hutan abadi surgawi Empyrean tidak mungkin bisa memurnikan Pil Surgawi Iblis sama sekali karena dia tidak memiliki Pil Surgawi Iblis. Justru karena inilah Yeyuan akan datang dan mengambil bagian dalam ujian peserta pelatihan pendeta yang tampaknya sangat rendah ini. Kali ini, dia datang sepenuhnya dengan sikap belajar. Pada kenyataannya, dia sama sekali tidak mengerti tentang Pil Dewa Iblis. Tentu saja, cakrawala Yeyuan bukan lagi apa yang bisa dibandingkan dengan alkemis biasa dulu. Seperti kata pepatah, segudang tau besar, semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Petik 1. Pemahaman Yeyuan tentang alkimia tau sudah mencapai ranah melihat esensi melalui fenomena. Meskipun sistem pemurnian Pil Dewa Iblis berbeda, hanya dalam hal penyempurnaan Pil, sifat intrinsiknya memiliki kesamaan. Yeyuan memiliki keyakinan untuk bisa memahaminya dengan sangat cepat dan mendapatkan pengakuan dari kuil imam. Yeyuan memandang Mu Yuan Chun dan berkata dengan dingin, apakah kekuatan penyempurnaan Pil ada hubungannya dengan kekuatan. Mu Yuan Chun mencibir dan berkata, sampah. Tentu saja itu terkait, kekuatan alchemy dao berasal dari akumulasi waktu. Anda bahkan tidak memahami kebenaran yang sederhana dan masih ingin menjadi pendeta kuil. Aku curiga sekarang kamu di sini hanya untuk membuat masalah. Petik 2. Yeyuan berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan memberitahumu hari ini, pemahamanmu tidak berhasil pada beberapa orang. Bab 1743 banding 1743 Hahaha, sungguh berandal sombong. Berani mengatakan kata-kata seperti itu di kuil imam, di mana Anda menempatkan para penatua dalam pikiran Anda. Mu Yuan Chun berkata sambil tertawa dingin. Para tetua kuil imam, masing-masing menggunakan tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan kekuatan. Terlepas dari apakah dalam ras manusia atau ras iblis, menjadi seorang alkemis adalah profesi yang sangat memakan waktu, ini diakui secara universal. Tapi Yeyuan mengucapkan ocehan liar sekarang. Para jenius muda ras iblis ini juga menunjuk dan menunjuk ke arah Yeyuan satu per satu, sangat mencemoh. Bukan karena Yeyuan sombong, tetapi dia ingin meminjam kekuatan dan pengaruh kuil imam, jadi dia harus menarik perhatian tinggi kuil imam. Bagaimana orang jenius biasa memiliki modal untuk berbicara? Karena itu masalahnya, maka dia mungkin lebih terkenal dan membiarkan para tetua kuil imam melihat kekuatannya. Uh, meskipun dia tidak bisa berbicara tentang kekuatan saat ini. Yeyuan berkata dengan dingin, jangan memainkan permainan kata seperti ini lagi. Karena ini penilaian, secara alami menggunakan hasil untuk berbicara. Orang tua yang bertanggung jawab untuk pendaftaran berkata dengan suara serius, Anak muda, jika saya mengetahui bahwa Anda mempermainkan bait suci, Anda tahu konsekuensinya. Yeyuan menganggup dan berkata, Junior secara alami sadar. Orang tua itu berkata, siapa namamu? Yeyuan. Orang tua itu menganggup dan melemparkan sebuah pelakat kayu ke Yeyuan. Yeyuan menangkap pelakat kayu dan berbaris di tempat terakhir. Di antara sekelompok pembangkit tenaga ras iblis, Yeyuan tampak sangat berbeda. Pada saat ini, di platform tinggi di atas kuil, tiga lelaki tua muncul secara berurutan, aura mereka mencengangkan. Ketiga lelaki tua ini mengenakan jubah pendeta ungu, dengan sulaman bintang lima di dada mereka. Mereka secara mengejutkan adalah pendeta bintang lima, juga para tetua kuil imam. Tetua di tengah perlahan membuka mulutnya dan berkata, Kong Lin, mulai. Kong Lin membungkuk memberi hormat dan berkata, Ya, guru. Melihat pemandangan ini, iblis di bawah semuanya sangat iri. Kong Lin pergi ke depan orang banyak dan berkata dengan suara yang jelas, ujian magang pendeta dimulai sekarang. Ronde pertama, pengendalian tembakan. Saya percaya bahwa semua orang tidak asing dengan babak ini. Bahan kertas ada tiga macam, terbuat dari yaitu gold silik divine wood, purple fume divine incense wood, willow cloud wood. Anda semua memilih secara acak sesuai dengan kekuatan Anda sendiri. Selama Anda tidak membakarnya, itu dianggap lulus. Tapi saya harus memperingatkan kalian, pilihan kertas, para tetua akan memperhatikan mereka. Ini menyangkut sumber daya dan status Anda setelah memasuki bait suci. Oleh karena itu, semoga kalian semua mengeluarkan kekuatan terbesar kalian dan memperlihatkannya untuk dilihat para penatua. Setiap orang memiliki dua kesempatan, mulailah sekarang. Petik 2 Ye Yuan melihat kertas yang ditempatkan di depan dan matanya tanpa sadar menyala. Ketiga kata surgawi ini memiliki kualitas yang berbeda dan juga nilai yang berbeda. Ketahanan panas dari kertas yang dimurnikan secara alami berbeda. Menggunakan api surgawi untuk membakar kertas, persyaratan pengendalian api pada alkemis itu sangat tinggi. Suatu saat kecerobohan dan itu akan dibakar menjadi abu. Orang harus tahu, suhu menakutkan dari api dewa peringkat 4 hampir bisa membakar peringkat 3 seniman bela diri menjadi abu, apalagi selembar kertas setipis sayap jangkrik. Tingkat tes ini memang cerdik, tetapi juga sangat ringkas dan jelas, memperluas cakrawala Ye Yuan juga. Tapi pengendalian tembakan terlalu mudah baginya. Di bawah komando Konglin, para pemuda ras iblis itu mulai naik dan menjalani penilaian satu per satu. Tapi yang mereka pilih sebagian besar adalah kertas yang terbuat dari Gold Silek Divine Wood. Ketiga jenis kayu ini, Gold Silek Divine Wood adalah yang terkuat, Willow Cloud Wood yang paling lemah. Jadi pilihan mereka secara alami adalah yang terkuat. Dengan cara ini, tidak mudah untuk membakarnya. Ye Yuan melihat kontrol tembakan jenius muda ini dan tidak bisa membantu diam-diam menggelengkan kepalanya. Terlalu lemah. Meskipun keterampilan alkimia ras iblis membentuk sistemnya sendiri, sama seperti ras iblis, ras iblis masih jauh lebih kasar dibandingkan dengan ras manusia. Dalam pekerjaan rumit semacam ini, itu masih setingkat lebih rendah. Tapi, alkemis ras iblis ini jelas jauh lebih kuat daripada ras iblis. Kebaikan. Sedikit lagi. Petik 2. Jangan sampai terbakar. Jangan sampai terbakar. Ya ampun. Petik 2. Ya ampun. Kenapa bisa menyala lagi? Sepuluh tahun kerja keras saya sia-sia lagi. Petik 2. Ada ratusan ras iblis jenius di aula besar saat ini. Tetapi sebagian besar orang bahkan tidak dapat menyelesaikan tes kayu surgawi Gold Silek. Namun, ada juga beberapa orang yang berhasil menyelesaikan tes Gold Silek di Finewood. Bahkan ada beberapa orang yang menyelesaikan tes kayu dupa ungu asap ungu. Selanjutnya, Mu Yuancun, Kong Lin berteriak. Akhirnya, giliran Mu Yuancun untuk menguasai lapangan. Mu Yuancun melontarkan senyum bangga pada Ye Yuan dan berkata, Pang, buka matamu lebih lebar dan lihat keterampilan pengendalian api tuan muda ini. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Mu Yuancun merasa pukulannya mendarat di kapas dan sangat tertekan. Dia naik dan langsung sampai ke area Willow Cloudwood, langsung menimbulkan keributan. Ya Dewa, Mu Yuancun sebenarnya ingin menantang Willow Cloudwood. Apakah kekuatannya sudah mengerikan sampai tingkat ini? Mendengar musim lalu, Ries Kong Lin menantang Willow Cloudwood. Itu sangat menakjubkan saat itu. Heh, apa yang kamu tahu? Saya mendengar bahwa Penatu Aston Fader secara internal telah memutuskan dia untuk menjadi murid pribadi. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit kekuatan ini, bagaimana dia bisa menjadi satu? Petik 2 Bagi para jenius muda ini, kesulitan kayu Cloudwood sangat tinggi. Bahkan beberapa magang pendeta tidak dapat menyelesaikan tantangan ini. Mereka yang mampu menantang dengan sukses adalah semua jenius top di antara alkemis muda ras iblis. Setelah memasuki kuil imam, mereka pasti akan sangat dihargai. Sama seperti Kong Lin, setelah dia menantang Willow Cloudwood, dia diambil sebagai murid pribadi oleh seorang tetua, dan menjadi pendeta resmi beberapa tahun kemudian. Seseorang harus tahu, bahkan jika beberapa orang lulus ujian, mereka tidak dapat menjadi pries sejati dalam beberapa ratus tahun dan tetap saja menjadi pries trainee. Semua orang menahan nafas, menatap Mu Yuan Chun. Mu Yuan Chun jelas sangat percaya diri. Api biru samar melintas dari area telapak tangannya, lembut seperti air. Sepotong kertas Willow Cloudwood yang tergantung di atas api dengan tenang, tidak bergerak sedikitpun. Api biru muda itu mirip dengan air yang mengalir, perlahan menyebar ke bawah kertas, sampai meluas ke setiap sudut kertas. Ketika para jenius muda itu melihat pemandangan ini, setiap bola mata mereka keluar. Sungguh teknik pengendalian tembakan yang hebat, hingga tidak memiliki sedikitpun gerakan begelombang. Saya melihat sebelumnya teknik pengendalian api Kong Lin musim lalu. Kekuatan Mu Yuan Chun sama sekali tidak di bawahnya. Petik 2 Tidak heran dia bisa secara internal diputuskan sebagai murid pribadi, kekuatan ini benar-benar bukan untuk pertunjukan. Petik 2 Di kursi kehormatan, ketiga tetua semuanya mengangguk sedikit, jelas sangat puas dengan kinerja Mu Yuan Chun. Bahkan Ye Yuan juga diam-diam menganggukkan kepalanya. Teknik pengendalian api Mu Yuan Chun ini memang patut dipuji. Segera, Mu Yuan Chun menarik telapak tangannya, kertas itu melayang ke telapak tangannya. Kong Lin menerimanya dan melihatnya. Mengangguk, dia tersenyum dan berkata, temperatur terdistribusi dengan baik, tanpa sedikitpun kerusakan, lewati. Magang junior saudaramu, kita mungkin akan menjadi sesama murid di masa depan. Petik 2 Mu Yuan Chun membungku hormat dan berkata, Yuan Chun menghormati senior magang saudara Kong Lin. Kong Lin tersenyum dan berkata, dua ronde di belakang, kamu juga harus tampil bagus, guru sedang mengawasi dari atas. Mu Yuan Chun berkata dengan hormat, ya, kakak magang senior. Jelas, Mu Yuan Chun sudah menganggap dirinya sebagai murid yang lebih tua. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Lubang kosong mengundang angin, memang seperti itu. Bab 1744 banding 1744 Lihat itu, nak, pembicaraan besar tidak membual. Jika Anda dapat menyelesaikan kayu dupa surgawi asap ungu, anggaplah itu kerugian saya. Setelah kembali, Mu Yuan Chun agak senang dengan dirinya sendiri dan menatap Ye Yuan dengan mencemoh. Dengan kekuatannya, lulus ujian sangatlah mudah. Penilaian ini hanyalah formalitas baginya. Kong Lin sudah mengatakan bahwa Mu Yuan Chun sudah menjadi saudara magang juniornya di depan banyak orang. Ini bukanlah perlakuan yang bisa didapat orang biasa. Oleh karena itu, Mu Yuan Chun dibakar dengan antusiasme yang tak terbatas saat ini. Tentu saja, tidak ada yang merasa bahwa itu tidak pantas, dan malah menunjukkan kekaguman padanya. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan dingin, maka kamu pasti akan kalah. Petik 2 Saat Mu Yuan Chun mendengar, dia tergelitik dan berkata sambil mencibir, benar-benar menganggap dirimu seseorang yang berharga. Sombong, terus sombong. Saya akan melihat bagaimana Anda masih menjadi sombong untuk beberapa saat. Petik 2 Menuju ini, Ye Yuan mengangkat bahu dan menghina untuk membantah. Selanjutnya, Ye Yuan. Akhirnya, giliran Ye Yuan yang mengambil alih lapangan. Semua orang menunjukkan pandangan simpatik ke arahnya. Apakah ada orang jenius di antara para alkemis? Iya. Mu Yuan Chun adalah seorang jenius. Tetapi jenius ini juga membutuhkan akumulasi waktu yang lama. Agar Mu Yuan Chun dapat memiliki kekuatannya saat ini, itu sama sekali tidak dicapai dalam semalam, tetapi juga melalui akumulasi jangka panjang. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Ye Yuan tentang bagaimana pemahaman semacam ini tidak akan berhasil padanya, semua orang menolaknya di dalam hati mereka. Seseorang harus tahu, bahkan seorang jenius seperti Mu Yuan Chun, ketika dia berada di usia Ye Yuan, dia juga tidak mungkin lulus ujian kayu dupa ungu Fume Define. Adapun Willow Cloudwood, itu bahkan lebih mustahil. Ye Yuan perlahan berjalan di depan Kong Lin. Kong Lin berkata dengan acuh tak acuh, pilih satu sendiri. Petik 2. Adegan sebelumnya, Kong Lin secara alami juga melihatnya. Mengenai pernyataan Ye Yuan, dia secara alami menghina. Dapatkah saya memilih kayu di luar ketiga jenis ini atau tidak? Ye Yuan tidak memilih tapi bertanya pada Kong Lin. Kong Lin sedikit mengernyit dan berkata, mengacau. Aturan pemeriksaan pendeta ditentukan oleh kuil, bagaimana bisa dengan mudah diubah? Saya pikir Anda sengaja di sini untuk menimbulkan masalah, kan? Petik 2. Melihat adegan ini, peserta ujian lainnya semua mengungkapkan senyum sombong. Mereka sudah sangat yakin bahwa Ye Yuan ada di sini untuk menimbulkan masalah. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata, Broter Kong berkata sebelumnya untuk memperlihatkan kekuatan terbesar Anda. Saya merasa ketiga jenis kayu ini tidak bisa menunjukkan kekuatan saya. Petik 2. Saat Kong Lin mendengar, dia tertawa karena sangat marah dan berkata, Begitukah? Lalu kayu macam apa yang bisa menunjukkan kekuatanmu? Petik 2. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, Apakah ada kertas kelas fana? Ketika kata-kata ini keluar, para hadirin meledak. Kayu yang lebih mudah dinyalakan daripada Willow Cloudwood, secara alami ada banyak. Tapi tingkat fana, itu hanyalah tugas yang mustahil. Orang ini lucu kan? Konsep macam apa yang dimaksud dengan kelas fana? Bahkan jika api suci yang paling sampah mengungkapkan sedikitpun panas, benda itu akan berubah menjadi abu. Menggunakan api surgawi peringkat 4 untuk membakar kertas kelas mortal, apakah kepala orang ini benar-benar tidak memiliki masalah? Setelah shock, ejekan datang dengan cepat. Kong Lin akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meletus dan berkata dengan marah, bodoh yang buta dan sembrono, berani bermain-main dengan kuil pendeta. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Kong Lin hendak mengambil tindakan untuk menjatuhkan Ye Yuan, tapi kemudian dia melihat Ye Yuan tersenyum tipis. Ye Yuan berkata, Apakah saya mengotak atik kuil atau tidak? Anda setidaknya harus menunggu saya untuk menyelesaikan tes sebelum mendapatkan keputusan akhir, bukan? Ini hanya masalah waktu yang singkat. Apakah Broter Kong bahkan tidak memiliki sedikit kesabaran ini? Petik 2 Kong Lin tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, Kertas kelas fana, bahkan orang yang lebih tua pun tidak bisa melakukannya, hanya dengan orang sepertimu. Anak nakal beringus. Hehehe, sudah lama kukatakan, orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Kakak magang senior, Kong Lin, segera kalahkan dia. Pada saat ini, Mu Yuan Chun juga angkat bicara. Kong Lin baru saja akan bergerak ketika Elder Stonefeder yang duduk di tengah berbicara. Dia berkata, Kong Lin, biarkan dia mencoba. Petik 2 Wajah Kong Lin berubah dan dia membungkuk dan berkata, Ya, Guru. Dia tidak tahu, yang jelas-jelas membuat masalah ini. Jadi mengapa tuannya memberi Ye Yuan kesempatan ini? Tak lama kemudian, para pelayan menemukan selembar kertas kosong kelas fana. Ye Yuan menerimanya, melihat-lihat, dan berkata, Kelas mortal tingkat 9, Uh, lupakan, saya akan melakukannya. Petik 2 Kong Lin mencibir ketika dia melihat situasinya dan berkata, Mungkinkah kamu masih ingin menggunakan kayu tingkat 1 tingkat mortal? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jika kamu bisa menemukannya, bukan tidak mungkin juga. Petik 2 Kong Lin sangat marah saat dia mendengar dan berkata, Sombong. Ye Yuan berkata dengan dingin, alkemis perlu memiliki pikiran yang tenang. Saudara Kong sangat mudah marah. Ini tidak akan berhasil. Petik 2 Kamu, Anda berani menguliahi saya. Kong Lin sudah akan mengamuk. Ye Yuan berkata dengan dingin, Jangan berani, saya hanya menyatakan fakta. Permisi, bolehkah saya mulai? Petik 2 Ekspresi Kong Lin berubah beberapa kali dan dia berkata dengan suara serius, Saya ingin melihat bagaimana Anda melewati babak. Mulai. Ye Yuan tersenyum tipis dan melemparkan selembar kertas ke atas. Telapak tangannya bergerak, Sekelompok api kuning pucat segera naik, Membungkus selembar kertas. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, Mereka langsung tercengang karena terkejut. Apakah orang ini benar-benar tahu cara mengendalikan api? Menggunakan api besar untuk pergi dan membakar selembar kertas kelas vana, Itu akan menjadi abu terbang saat bersentuhan, kan? Lupakan tentang tingkat vana, Bahkan kayu surgawi gold silik tidak dapat menahan pembakaran semacam ini juga. Ketika mereka mengendalikan api, Yang tidak diwaspadai dan diwaspadai, Takut menghasilkan lebih banyak api. Tapi Ye Yuan benar-benar beroperasi tanpa memperhatikan basa-basi. Kontrol tembakan semacam ini, Menggunakannya untuk langsung menghadapi musuh lebih seperti itu. Menyuling pil. Lebih baik lupakan saja. Pil penyulingan seperti ini akan memurnikan pil obat menjadi arang hitam. Ketika Konglin melihat pemandangan ini, Dia tidak bisa menahan senyum dingin dan berkata, Aku tahu itu. Bodoh yang bodoh, Besiaplah untuk menderita murka kuil. Petik 2 Mu Yuan Chun bahkan menertawakan dirinya sendiri dan berkata, Bocah ini. Bocah ini hanya di sini untuk menjadi orang bodoh, Aku berhasil terhibur dengannya. Petik 2 Bukan hanya mereka, Peserta ujian lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Mereka sangat yakin bahwa Ye Yuan ada di sini untuk membuat masalah. Meskipun mereka tidak tahu apa tujuannya, Namun tujuannya untuk mencari popularitas Dengan melakukan sesuatu yang sensasional tercapai. Namun, Mereka tidak memperhatikan bahwa mata ketiga tetua di platform tinggi itu Memancarkan sinar terang, penuh ketidakpercayaan. Karena diselimuti api, Yang lain tidak bisa melihat tampilan kertas saat ini. Karena tidak perlu berpikir dan mereka juga tahu bahwa kertas sudah menjadi abu saat ini. Tapi Ye Yuan masih berpura-pura di sana. Kong Lin berteriak dingin, Baiklah, berhenti berpura-pura di sana. Menonton ini. Kong Lin baru saja akan mengambil langkah untuk menjatuhkan Ye Yuan, Tapi kemudian dia mendengar Stonefeder berkata dengan dingin, Berhenti. Semua orang tercengang. Kong Lin juga menunjukkan ekspresi ragu dan berkata, Tuan, ini. Stonefeder baru saja berkata dengan dingin, Lanjutkan menonton. Dengan ini, mereka tidak bisa tertawa lagi. Hanya bagi mereka untuk melihat Ye Yuan menarik telapak tangannya kembali, Dan api surgawi menghilang menjadi ketiadaan. Sepotong kertas melayang ke bawah. Murid semua orang mengerut, Melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. B. Benar-benar berhasil. Kertas kelas fana ini sebenarnya benar-benar tanpa cedera. Petik 2. Ini tidak mungkin. Saya sangat jauh dan bahkan bisa merasakan suhu apinya. Bagaimana bisa selembar kertas yang lemah itu bisa sepenuhnya baik-baik saja. Mungkinkah teknik pengendalian apinya benar-benar melampaui tingkat semacam ini? Menjadi lebih mengesankan dari Mu Yuan Chun. Petik 2. Bab 1745 banding 1745. Kertas itu masih mengambang saat Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Saudara Kong, tolong lihat itu. Ekspresi Kong Lin berubah, Mengulurkan tangannya dan menangkap selembar kertas. Saat itu datang ke tangannya, itu sebenarnya sangat panas. Bang! Sepotong kertas segera terbakar, berubah menjadi awan abu. Ini, temperatur kritis. Bagaimana kamu melakukannya? Kong Lin memandang Ye Yuan dengan tatapan keheranan. Mereka yang hadir semuanya profesional, mereka tentu tidak akan mengatakan bahwa Ye Yuan gagal karena kertasnya terbakar. Alasan mengapa itu terbakar adalah karena suhu kertas dipanaskan sampai titik kritis oleh Ye Yuan. Ketika Kong Lin menerima kertas, terjadi gesekan antara telapak tangan dan kertas, membuat kertas langsung melebihi titik kritis, itulah mengapa kertas mulai terbakar. Pembakaran dan tidak terbakar hanya bergantung pada satu sentuhan. Tingkat alat pengontrol api ini benar-benar tak terbayangkan. Dalam penilaian biasa, tidak ada yang berani bermain dengan api seperti ini, tidak peduli seberapa besar kekuatannya. Karena suhu kritis terlalu sulit untuk dipahami. Selama ada petunjuk terkecil dari tidak bisa mengontrol dengan baik, kertas itu akan terbakar. Jika Ye Yuan menggunakan willow cloudwood untuk mencapai ini, meskipun itu mengesankan, itu juga tidak bisa dibayangkan. Tapi dia menggunakan kertas kelas fana untuk mencapai ini. Ini sangat menakutkan. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, ini tidak sulit. Saya sudah bisa melakukannya ketika saya berusia 300 tahun. Uh, jika Anda dapat menemukan selembar kertas tingkat 1 tingkat mortal, saya dapat menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Petik 2. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Tingkat mortal tingkat 1 sama sekali tidak dapat ditemukan di dunia surga. Ada pohon yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan Sky Demon tetapi lupakan tentang tingkat mortal tingkat 1, bahkan tingkat manusia tingkat 5 atau tingkat 6 tidak dapat ditemukan sama sekali. Ingin pohon tingkat 1 tingkat fana, orang hanya bisa menemukannya di dunia kecil. Lebih jauh, 300 tahun yang Ye Yuan katakan bukanlah 300 tahun seumur hidup ini, tapi 300 tahun di kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya, ketika dia masih Jikinyun, dia sudah bisa mencapai ini pada usia 300 tahun. Sekarang hampir seribu tahun telah berlalu, teknik pengendalian api Ye Yuan sama sekali bukan apa yang bisa diukur oleh kertas tingkat 1 tingkat fana lagi. Tapi ini sudah cukup mengejutkan. Di kursi kehormatan, ketiga tetua juga bertukar pandang, sangat terkejut. Anak muda, siapa namamu? Stonefeder membuka mulutnya dan bertanya. Ye Yuan. Stonefeder mengangguk dan berkata, Ye Yuan, teknik pengendalian api Anda memang mengesankan. Bahkan beberapa dari kami orang tua sepertinya bukan tandinganmu juga. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, peserta ujian itu semua terkejut sampai mereka tercengang dengan mulut menganga. Seseorang yang sekuat penatua Stonefeder benar-benar berinisiatif untuk mengakui bahwa dia lebih rendah daripada pemuda seperti itu. Terutama Mu Yuan Chun, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk masuk terowongan ketika dia mendengar ini. Bukankah kata-kata Stonefeder menamparkan wajahnya? Sebelumnya, Ye Yuan mengatakan bahwa pemahaman semacam ini tidak akan berhasil pada beberapa orang. Sekarang, bukankah itu menegaskan kata-kata seperti itu? Para tetua di atas, mana yang bukan monster tua yang hidup lebih dari 100 ribu tahun? Akumulasi mereka, orang biasa sulit membayangkannya. Namun, Ye Yuan mengatakan bahwa dia mencapai standar semacam ini ketika dia berusia 300 tahun, apakah ada sesuatu yang lebih memalukan dari ini? Tapi nada bicara Stonefeder berubah dan dia berkata, tapi memurnikan pil dewa iblis berbeda dengan memurnikan pil dewa ras manusia. Anda harus melewati dua putaran penilaian di belakang sebelum dianggap berhasil. Petik 2. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, ya, tetua. Ye Yuan tidak akan mengecewakanmu. Petik 2. Stonefeder menganggup dan berkata, lanjutkan. Petik 2. Baru kemudian Konglin pulih dari keterkejutannya dan berkata, selanjutnya, memulai ronde kedua, seni atraksi setan. Orang yang tersingkir di babak pertama tidak perlu ambil bagian lagi. Petik 2. Seratus pembangkit tenaga iblis, lebih dari setengahnya sudah dieliminasi di babak pertama. Saat ini yang tersisa hanya 30 sampai 40 orang. Ada ratusan jenis serpihan kayu di sini, yang harus kamu lakukan adalah menggunakan seni atraksi iblis untuk merekatkannya. Semakin banyak jenis terikat bersama, semakin baik hasilnya secara alami. Mereka yang mengikat lebih dari 25 jenis ke atas, lulus. Kata Konglin. Yang disebut seni atraksi iblis adalah keterampilan dasar dari teknik alkimia ras iblis. Jiwa surgawi ras manusia sangat kuat. Selain itu, seni rahasia sangat banyak dan mereka dapat mengembangkan jiwa dewa. Tetapi bakat ras iblis tidak terletak pada jiwa iblis, jadi jiwa iblis mereka juga relatif lemah. Terlepas dari beberapa ras minoritas yang kuat, jiwa iblis dari sebagian besar ras lebih rendah dari manusia. Ingin menjadi seperti seorang alkemis manusia, menggunakan kekuatan jiwa sebagai pelumas untuk memurnikan pil obat, itu di luar kekuatan mereka. Tetapi ras iblis juga memiliki keuntungan yang tidak dimiliki manusia. Itu karena mereka secara alami lebih dekat dengan alam. Esensi dewa iblis ras iblis juga memiliki lebih banyak kedekatan dengan obat-obatan roh. Oleh karena itu, mereka merintis jalan lain, menggunakan esensi surgawi iblis sebagai pengganti kekuatan jiwa manusia untuk memperbaiki pil obat. Ini adalah sistem kultivasi ras iblis. Kekuatan seni atraksi iblis merefleksikan kekuatan iblis alkemis untuk sebagian besar. Secara keseluruhan, kekuatan jiwa berbasis manusia sebagai prinsip, esensi surgawi sebagai pelengkap. Ras iblis berdasarkan esensi surgawi iblis sebagai yang utama, kekuatan jiwa sebagai pelengkap. Di bawah bimbingan Konglin, para peserta ujian mulai menjalani babak kedua. Mengikat serpihan kayu, metode pengujian ini juga sangat baru. Serpihan kayu bukanlah obat roh, tidak akan ada terlalu banyak fragment hukum yang saling melengkapi. Ingin menyatukannya secara keseluruhan bukanlah hal yang mudah. Namun, ini menguji seni atraksi iblis alkemis lebih jauh juga. Orang-orang yang mengikuti tes sangat waspada dan hati-hati, takut kehilangan petunjuk apapun. Tetapi kekuatan mereka paling banter hanya bisa mengikat selusin jenis serpihan kayu. Lebih dari itu dan itu tidak akan berhasil. Di sudut, Ye Yuan menatap cara penanganan setiap orang tanpa menggerakkan matanya, menyimpulkan tanpa henti dalam pikirannya. Ye Yuan sama sekali tidak mengerti tentang seni atraksi iblis, tetapi dia tahu bahwa seni atraksi iblis memiliki aspek yang sama dengan seni yang menarik jiwa. Semburan esensi surgawi iblis samar mengalir di telapak tangan Ye Yuan, dia saat ini meniru mengikat serpihan kayu itu. Merasakan esensi surgawi iblis begelombang, beberapa orang melihat ke samping. Ketika Mu Yuan Chun melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Anak ini, sama sekali tidak tahu seni atraksi iblis. Hahaha, seperti yang ku bilang, orang ini hanyalah seorang alkemis manusia, ingin menyelinap ke kuil pendeta. Kata Mu Yuan Chun. Ketika yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka langsung merasakan ada yang salah juga. Tidak mungkin, kan, seni pengontrol apinya sangat luar biasa, tapi dia sebenarnya tidak tahu seni atraksi iblis. Petik 2. Sepertinya dia belum pernah memurnikan pil dewa iblis sebelumnya. Orang ini tidak akan berpikir untuk belajar dan menjual saat itu juga, kan? Ini, ini juga terlalu lucu. Petik 2. Babak pertama, Ye Yuan mengejutkan semua orang. Tapi adegan ini saat ini, mengubah pandangan semua orang tentang dirinya. Mungkin, Ye Yuan memang seorang alkemis manusia yang sangat tangguh. Tapi dia bahkan tidak tahu seni atraksi setan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa lulus ujian putaran kedua? Sesepuh, orang ini sama sekali tidak mengerti tentang keterampilan alkimia ras iblis kita. Dia mungkin memiliki niat jahat dan ingin menyelinap ke kuil imam kita. Sesepuh tolong eksekusi dia di tempat. Mu Yuan Chun menggenggam tangannya dan memohon. Ye Yuan benar-benar mengabaikan Mu Yuan Chun. Dia sudah tenggelam di dalamnya. Kekuatan peserta ujian itu tidak dianggap kuat, tetapi Ye Yuan terus belajar dari titik kuat orang lain sambil mengatasi titik lemah dalam pikirannya, menyimpulkan, dan menyempurnakan. Kekuatannya saat ini berkembang pesat. Tatapan Stonefeder mirip dengan obor, menatap tajam ke arah Ye Yuan, dan berkata dengan dingin, anak ini bukan orang biasa. Biarkan dia mencobanya. Petik 2. Bab 1746 Mu Yuan Chun sangat tertekan. Orang ini jelas tidak mengerti tentang teknik alkimia ras iblis, jadi mengapa sesepuh masih membiarkannya melanjutkan? Bagaimana dia bisa tahu bahwa yang dilihat Stonefeder sama sekali berbeda dari yang dia lihat? Hal-hal yang dia lihat adalah kekasaran dan ketidaktahuan Ye Yuan. Tapi yang dilihat Stonefeder adalah peningkatan Ye Yuan. Sebenarnya, sejak putaran pertama, dia telah memperhatikan Ye Yuan selama ini. Ketika babak kedua dimulai, sejak orang pertama mengambil lapangan, tatapan Ye Yuan tidak pernah meninggalkan tubuhnya sebelumnya. Dari awal, ketidaktahuan yang paling sepenuhnya hingga yang kemudian sedikit berkarat. Peningkatan ini benar-benar terlalu mencengangkan. Stonefeder adalah ahli di bidang ini, jadi betapa menakjubkan visinya. Peningkatan Ye Yuan hanya membuat orang menghela nafas dengan heran. Seseorang harus tahu, sebelum ini, dia masih seorang pemula yang lengkap. Stonefeder sangat ingin melihat sejauh mana Ye Yuan bisa mencapai saat dia memasuki lapangan. Para peserta ujian naik satu per satu, tetapi mereka yang bisa lulus ujian bisa dihitung dengan satu tangan. Tentu saja, ada juga beberapa dengan kekuatan yang layak yang mengikat 30 jenis kayu. Dan pencapaian orang-orang ini, inspirasi yang diberikannya kepada Ye Yuan secara alami lebih besar. Segera, giliranmu Yuan Chun untuk naik ke panggung. Dia melirik Ye Yuan yang sangat asyik, ekspresinya menunjukkan jijik. Saat dia bergerak, Mu Yuan Chun membuat kagum penonton. Hanya bagi mereka untuk melihatnya bergerak seperti kilat, menggunakan waktu yang sangat singkat untuk mengikat lebih dari selusin jenis kayu. 25 jenis tentu saja bukan tujuannya. Sangat mengesankan, melihatnya, dia setidaknya bisa mengikat lebih dari 40 jenis, kan? Meskipun pusat perhatian ronde pertama direnggut oleh itu, kekuatan Mu Yuan Chun benar-benar sangat kuat. Anak itu hanyalah orang awam dalam hal pil dewa iblis. Menakut-nakuti saya sampai saya berpikir bahwa saya baru saja bertemu dengan seorang alkemis hebat. Petik 2 Seni atraksi iblis Mu Yuan Chun jelas sangat brilian, lebih dari satu tingkat lebih kuat dari yang lain. Tatapan orang-orang ini semua tertarik oleh Mu Yuan Chun. Tidak ada yang memperhatikan bahwa mata Ye Yuan di sudut menjadi lebih cerah dan lebih cerah. 45 46 50 51 Ia Dewa Akhirnya dia gagal. Petik 2 Jumlah ini bahkan sudah melampaui pries Kong Lin. Jauh di belakang, semua orang mulai membantu menghitung Mu Yuan Chun. Akhirnya, setelah Mu Yuan Chun menyatukan 51 serpihan kayu, kayu itu runtuh. Tetapi jumlah 51 jenis serpihan kayu masih membuat Mu Yuan Chun mendapatkan pujian yang sangat tinggi. Orang harus tahu, Kong Lin adalah seorang jenius yang diakui secara universal dalam beberapa penilaian baru-baru ini. Tapi dia hanya menyelesaikan 47 jenis serpihan kayu di musim lalu juga. Sementara Mu Yuan Chun sebenarnya 4 lebih dari dia. Stone Fader diam-diam menganggupkan kepalanya. Karena dia secara internal memutuskan Mu Yuan Chun, kekuatannya secara alami tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Jika dia tidak bisa melakukan ini, dia juga tidak akan cocok untuk menjadi murid pribadinya lagi. Mendengar desahan kagum semua orang, kepercayaan bahwa Mu Yuan Chun baru saja hilang kembali sekali lagi. Karena banyak orang tersingkir di tengah, yang berikutnya adalah giliran Ye Yuan. Mu Yuan Chun tersenyum dan berkata, orang awam kita akan terjun ke lapangan. Mari kita lihat berapa banyak jenis serpihan kayu yang bisa dia satukan. Mengapa tidak semua orang menebak? Saat kata-kata ini keluar, semua orang segera merasa seperti disuntik dengan stimulan. Saya rasa tidak lebih dari sepuluh jenis. Sepuluh jenis? Apakah matamu buta? Hanya orang seperti dia yang bisa memadukan sepuluh jenis? Saya kira paling banyak lima jenis. Petik dua. Oh, dia benar-benar tidak mengerti. Oke. Saya kira tidak satu pun. Petik dua. Mendengar diskusi semua orang, Mu Yuan Chun memasang ekspresi geli. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, masing-masing dan kalian semua, persiapkan wajah kalian, aku akan datang dan menamparkan mereka satu per satu sesekali. Selesai berbicara, Ye Yuan berjalan. Berbeda dari kehalusan alami di masa lalu, kali ini, dia tampak agak berhati-hati dan waspada. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan seni atraksi iblis. Esensi surgawi Ye Yuan perlahan mengalir keluar, mengeluarkan serpihan kayu di kotak pertama. Potongan kayu itu bergetar dengan gemetar seolah bisa jatuh kapan saja. Jelas, seni atraksi iblis Ye Yuan tampak sangat kaku. Sekali lihat dan itu baru sampai dia tidak bisa menjadi lebih baru dari seorang pemula. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Haha, apakah memukul wajah kami seperti ini? Ayolah, wajahku terulur, tampar. Petik dua. Benar-benar konyol. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa belajar dan melakukan di tempat, Anda dapat mempelajari seni atraksi iblis ras iblis kami? Petik dua. Kamu juga terlalu meremehkan teknik alkimia ras iblis kita. Jika Anda bisa belajar dengan satu pandangan, bukankah ribuan tahun kultivasi pahit kami menjadi lelucon? Petik dua. Penampilan Ye Yuan segera menimbulkan ledakan ejekan. Tetapi terhadap ini, dia sudah tidak bisa mendengarnya sejak lama. Seluruh pikirannya saat ini ditempatkan untuk mengendalikan esensi surgawi iblis. Meniru dan menyimpulkan adalah satu hal, benar-benar menanganinya adalah hal lain. Saat dia mulai, dia masih agak terlalu asing. Namun, jiwa seni yang menarik jiwa Ye Yuan sudah lama mencapai puncaknya. Sejak membangkitkan jiwa naga, jiwa surgawi kembarnya beberapa kali lebih kuat dari seniman bela diri biasa. Kekuatan jiwanya sudah tak terbatas. Oleh karena itu, sejak naik ke dao-dao, dia tidak lagi khawatir tentang kekuatan jiwa lagi. Dan ini juga jaminannya untuk bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Seni atraksi setan, meskipun ini adalah pertama kalinya Ye Yuan bersentuhan dengannya, dengan seni yang menarik jiwa sebagai posisi strategis yang menguntungkan, dia sama sekali tidak lambat dalam memulai. Benar saja, di bawah upaya Ye Yuan, dia akhirnya mengeluarkan serpihan kayu di kotak kedua dan menyatukannya. Fusi pertama, tingkat kesulitannya paling rendah. Tapi seiring bertambahnya jumlah, kesulitan untuk menggabungkan akan melonjak secara eksponensial. Heh, yang pertama sangat berat, kupikir dia paling banyak bisa menggabungkan tiga. Kata Mu Yuan Cun sambil tertawa dingin. Jelas pemula, tapi tetap ingin postur. Tersambar petir sekarang, kan? Petik dua. Hanya sedikit kekuatan ini, sebenarnya masih ingin menamparkan wajah kita. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaannya berasal. Petik dua. Saat Mu Yuan Cun mengatakan ini, semua orang segera setuju. Menyelesaikan fusi pertama, Ye Yuan akhirnya menemukan beberapa perasaan. Kontrolnya atas esensi surgawi iblis juga akhirnya menjadi sedikit lebih halus. Oleh karena itu, ia mulai memadukan jenis serpihan kayu ketiga. Kali ini, sepertinya lebih mudah dari sebelumnya. Setelah itu, tipe keempat, tipe kelima, tipe keenam. Wajah semua orang mulai berubah. Apa ini tadi? Secara logika, semakin banyak jumlah serpihan kayu yang menyatu, semakin besar kesulitannya. Bagi seorang pemula, kesulitan semacam ini diperbesar tanpa batas. Tapi mengapa Ye Yuan memberikan perasaan pemahaman yang lebih baik dan menjadi lebih lembut? Ini terlalu tidak masuk akal. Dalam sekejap, Ye Yuan memadukan lebih dari selusin jenis serpihan kayu. Selain itu, kecepatannya sepertinya semakin cepat. Di atas, mata ketiga tetua itu berangsur-angsur menjadi cemerlang. Ketiganya bertukar pandang, ingin mengangkat kepala ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Jenius yang menakutkan seperti itu sulit ditemui seumur hidup. Kemampuan pemahaman semacam ini sangat mengerikan. Ekspresi Mu Yuan Chun menjadi sangat jelek dan dia bergumam, tidak mungkin. Mustahil, dia jelas seorang pemula yang tidak tahu seni atraksi iblis sama sekali, jadi bagaimana dia bisa memadukan begitu banyak serpihan kayu? Mungkinkah dia sengaja melakukannya sekarang? Sebenarnya, dia tahu seni atraksi setan. Bocah ini penuh skema. Petik 2. Bab 1747 banding 1747. 52. Melampaui. Melampaui. Petik 2. 53. Di belakang, setiap kali Ye Yuan menyatukan jenis kayu, semua orang menghitung secara serempak. Segera, Ye Yuan melampaui 51 tipe Mu Yuan Chun. Tapi itu belum berakhir. 98. 99. 100. Sangat menakjubkan. Orang ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, kan? Petik 2. Wajahku ditampar jadi sangat bengkak. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja barusan. Anda melihatnya, masih terlihat tidak puas tentang itu. Ini. Ini terlalu menyebalkan. Petik 2. Saat itu, ketika Ye Yuan menyatukan jenis kayu terakhir, lapangan segera meledak menjadi keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menggabungkan semua dari 100 jenis kayu. Sangat sedikit orang yang mampu menyelesaikan ini dalam ujian pastor. Mereka yang mampu menyelesaikannya setidaknya adalah para jenius yang muncul setiap 100 ribu tahun sekali. Jika mengatakan Ye Yuan tidak melakukannya dengan sengaja sebelumnya, mereka tidak akan percaya bahkan jika dipukuli sampai mati. Ye Yuan memang belum puas. Dia semakin menguasainya ke arah belakang dan sudah tidak bisa berhenti. 100 jenis kayu belum ada batasnya. Konglin memandang Ye Yuan dan berkata sambil mendengus dingin, apakah berpura-pura menjadi babi sangat menarik untuk makan harimau. Mu Yuan Cun juga angkat bicara, kekuatan jelas tidak biasa, namun ingin berpura-pura tidak tahu apa-apa, mempermainkan perasaan semua orang. Motif jahat, petik 2. Saat kedua orang ini berbicara, yang lain juga setuju dengannya, jelas sangat tidak senang dengan Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan tata pantak berdaya, terlepas dari apakah kalian semua percaya atau tidak, ini benar-benar pertama kalinya aku menggunakan seni atraksi iblis. Konglin mencibir dan berkata, Pertama kali, apakah anda masih menganggap kami bodoh? Menggabungkan 100 jenis kayu, dalam sejarah kuil pendeta kota kekaisaran asal tiran kami, hanya ada dua yang bisa mencapainya. Kau memberitahuku bahwa ini pertama kalinya kau menggunakan seni atraksi iblis. Petik 2. Mu Yuan Cun mendengus dingin dan berkata kepada tiga tetua, Tiga tetua, kekuatan orang ini jelas tidak biasa, namun berpura-pura dia tidak tahu apa-apa. Menurut saya, dia sengaja ke sini untuk mempermalukan kuil. Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia tergelitik dan berkata sambil tersenyum, Hei, kamu terbelakang, kan? Aku, Dewa Surgawi Cakrawala keempat, secara khusus datang ke kota kekaisaran asal tiran dari jauh untuk membebaskan diriku. Jika anda terbelakang, jangan hanya berpikir bahwa orang lain terbelakang seperti anda, oke? Petik 2. Wajahmu Yuan Cun jatuh dan dia berkata sambil mendengus dingin, siapa yang tahu rencana apa yang ada dalam pikiranmu. Bagaimanapun, anda tidak memiliki niat baik. Petik 2. Kali ini, Stonefeder berkata dengan dingin, baiklah, karena kamu sudah mengikuti ujian pendeta, maka ikuti aturannya. Ye Yuan sudah melewati babak kedua, jadi lakukan babak ketiga. Petik 2. Ronde ketiga benar-benar memurnikan pil Dewa Iblis. Stonefeder berbicara, meskipun Konglin dan yang lainnya tidak senang, mereka tidak berani sedikitpun menantang. Ekspresi Konglin sangat jelek saat dia berkata, putaran ketiga, penyempurnaan pil. Pil Dewa Iblis yang diuji kali ini adalah pil musim semi mendalam dark cloud, kelas menengah lulus. Petik 2. Selesai mengumumkan, peserta ujian yang tersisa semua bersiap untuk menyempurnakan pil. Ye Yuan tiba-tiba menangkupkan tinjunya ke Stonefeder dan berkata, Elder, ini. Bisakah saya melihat formula pilnya? Formula pil Ras Iblis, Ye Yuan telah mendengar sebelumnya beberapa nama, tetapi benar-benar tidak memiliki formula pil. Pil Dewa Setan adalah sistem pemurnian pil independen. Immortal Grof tidak bisa memurnikan sama sekali, dia secara alami tidak akan pergi dan dengan sengaja mengumpulkan formula pil juga. Saat Konglin mendengar, dia tersenyum dingin dan berkata, apa yang diuji oleh kuil imam adalah semua formula pil yang dibuat terbuka untuk umum. Anda bisa menggunakan seni atraksi Iblis sedemikian rupa. Jadi bagaimana mungkin Anda bahkan tidak tahu formula pil-pil musim semi mendalam dark cloud? Petik 2 Kata-kata yang dikatakan Ye Yuan sekarang, mereka tidak mempercayainya sama sekali. Jelas sangat mengesankan, namun ingin berpura-pura tidak tahu apa-apa, apakah itu sangat menyenangkan. Berpura-pura tidak tahu sebelumnya, lupakan saja. Tapi sekarang, semua orang sudah tahu dan kamu masih berpura-pura. Ye Yuan berkata tanpa daya, tapi aku benar-benar tidak tahu. Biarkan dia melihatnya. Namun, waktu penilaian hanya 6 jam. Anda harus memahaminya dengan baik. Stonefeder berkata dengan dingin. Saat Ye Yuan mendengar, dia sangat gembira dan berkata dengan tangan terkatup, terima kasih banyak, tetua. Petik 2 Berpura-pura Lihat dirimu berpura-pura. Ada apa dengan Elder hari ini? Berandal ini jelas berpura-pura tidak tahu, namun, Elder masih ingin bermain bersamanya. Tak berdaya, Kong Lin hanya bisa menyerahkan formula pil itu kepada Ye Yuan. Pil musim semi mendalam dark cloud adalah pil dewa iblis peringkat 4 tahap awal. Berbicara tentang kesulitan, itu kira-kira level 2. Seseorang seharusnya tidak menilai bagaimana tingkat 2 kesulitan itu tidak tinggi. Menggunakannya sebagai ujian tingkat awal, tingkat kesulitannya cukup tinggi. Dalam ras manusia, selama seseorang melangkah ke alam dewa surgawi dan dapat menyempurnakan pil dewa peringkat 4 yang paling sederhana, mereka akan dianggap sebagai dewa alkimia bintang 4. Tetapi di kuil imam, ambang batas ini jelas tidak akan memotongnya. Untuk seorang pemula, ingin memperbaiki tingkat 2 kesulitan peringkat 4 pil dewa iblis segera setelah mereka muncul, itu hampir tugas yang tidak mungkin untuk diselesaikan. Lupakan tentang seorang pemula, bahkan untuk iblis-iblis ini yang berpartisipasi dalam penilaian, itu juga bukanlah hal yang mudah. Selain itu, persyaratan terendah untuk lulus ujian bahkan kelas menengah. Hanya persyaratan ini yang menghalangi sebagian besar orang di luar pintu depan kuil imam. Ye Yuan mengambil formula pil, mirip dengan mendapatkan harta karun yang tak ternilai, dan mulai mempelajarinya. Dia menyimpulkan formula pil saat dia mengamati pil penyulingan lainnya, penampilan seolah tenggelam dalam pikiran. Tingkat 2 kesulitan peringkat 4 pil dewa iblis, kesulitan itu tidak terlalu tinggi baginya. Menyimpulkannya juga tidak dianggap terlalu merepotkan. Tapi pil dewa iblis memang domain baru bagi Ye Yuan. Ketika Konglin melihat penampilan mabuk Ye Yuan, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia benar-benar tidak bisa menahan diri lagi dan mengomel kepada Stonefeder, Tuan, anak ini bisa berakting terlalu baik. Kenapa kamu terus membantunya? Petik 2 Stonefeder menatapnya sekilas dan berkata sambil tersenyum, bertindak. Hur sakit? Maka aktingnya terlalu realistis. Petik 2 Ekspresi Konglin berubah dan dia berkata, Maksud guru adalah ini benar-benar pertama kalinya dia melakukan kontak dengan pil dewa iblis. Bagaimana ini mungkin? Pertama kali menggunakan seni atraksi iblis dan dia menggabungkan seratus jenis kayu, apakah benar-benar ada seseorang yang mampu mencapai hal semacam ini? Petik 2 Stonefeder tersenyum dan berkata, Sebelum hari ini, orang tua ini juga tidak percaya. Tapi sekarang, lelaki tua ini melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saya tidak punya pilihan selain percaya. Bakat alcemi dao anak ini benar-benar menakutkan. Petik 2 Murid Konglin sedikit menyempit, matanya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bakat macam apa yang bisa memadukan seratus jenis kayu untuk pertama kalinya menggunakan seni atraksi iblis. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Dalam sekejap, lebih dari empat jam berlalu, pil obat Mu Yuan Chun akhirnya berhasil disempurnakan. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan panas. Mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini menatap lurus ke arahnya. Melihat lagi, Ye Yuan sebenarnya belum mulai memperbaiki pilnya. Mu Yuan Chun pertama kali tertegun, lalu segera tersenyum dingin dan berkata, kamu melihatku memperbaiki pil itu sampai sekarang. Ye Yuan tersenyum dan berkata dengan anggukan, kekuatanmu lumayan, tapi proses penyulingan pil terlewat terlalu banyak. Keterampilan dasarnya juga tidak terlalu mantap. Sayang sekali. Petik 2 Dia mengawasi sepanjang jalan sampai sekarang. Ulasan ini juga dari lubuk hatinya dan tidak bermaksud mengejek. Saat Mu Yuan Chun mendengar, ekspresinya tidak bisa menahan cemberut dan dia berkata dengan senyuman dingin, jika Anda punya waktu untuk meninjau saya, lebih baik cepat dan mulai memperbaiki pil. Heh, kurang dari dua jam lagi, saya ingin melihat bagaimana Anda lulus ujian. Petik 2 Ye Yuan melambaikan tangannya dengan acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, Satu jam sudah cukup. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Petik 2 Bab 1748 Bab 1748 Pemurni Bingung Satu jam untuk memperbaiki pil Dewa Iblis peringkat 4. Anda juga tidak takut membuat lubang di langit dengan bualan Anda. Mu Yuan Chun berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah itu membual atau tidak, kamu akan tahu sebentar lagi. Eh, tapi saya tetap harus berterima kasih, penyempurnaan pil Anda sebelumnya memberi saya sedikit referensi. Petik 2 Kekuatan Mu Yuan Chun menonjol di antara kelompok orang ini. Pemurnian pilnya secara alami layak dipelajari. Ye Yuan menyimpulkan formula pil dan membandingkan penyempurnaan pilnya dengan penyempurnaan pil orang lain, dan memang mendapat banyak manfaat. Ketika Mu Yuan Chun mendengar, wajahnya menjadi hitam dan dia berkata dengan suara serius, jangan berikan itu padaku. Anda tidak akan mengatakan lagi bahwa ini pertama kalinya Anda memurnikan pil dewa iblis, kan? Petik 2 Ye Yuan menganggup dan berkata, sangat pintar, apa yang ingin saya katakan semuanya dikatakan oleh Anda. Petik 2 Mu Yuan Chun berkata sambil tersenyum dingin, apa menurutmu aku akan mempercayainya? Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, percaya atau tidak terserah kamu, apa hubungannya denganku? Saya akan mulai memurnikan pil. Petik 2 Saat dia mulai memperbaiki, seluruh orang Ye Yuan segera memasuki keadaan asyik sepenuhnya. Pekerjaan persiapan di awal, Ye Yuan menyelesaikannya secara alami dan lancar, dengan suasana seorang master. Bahkan mata ketiga orang di atas menunjukkan ekspresi keheranan. Ketika para ahli bergerak, yang asli dan yang palsu akan menjadi jelas dalam sekejap. Penanganan Ye Yuan, bahkan mereka, para pendeta bintang lima ini, juga bersujud dengan kagum. Ketika Mu Yuan Chun melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat jelek. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa bakat Ye Yuan terlalu kuat. Akumulasi waktu apapun, kata-kata semacam ini, seperti kentut ketika ditempatkan pada Ye Yuan. Tetap katakan apapun untuk pertama kalinya. Sekali lihat dan itu adalah seorang veteran yang berpengalaman. Benar-benar membawa kita menjadi anak berusia 3 tahun. Mu Yuan Chun berkata sambil mendengus dingin. Ini memang pertama kalinya dia memurnikan pil Dewa Iblis. Kong Lin tiba di sisi Mu Yuan Chun dengan entah kapan, menatap Ye Yuan dengan tatapan serius saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ekspresi Mu Yuan Chun berubah dan berkata, Magang senior saudara Kong, ini. Bagaimana ini mungkin? Kong Lin berkata, itu yang guru katakan, jadi pasti tidak akan salah. Dia pasti seorang alkemis yang sangat tangguh dalam ras manusia, tapi dia juga memiliki garis keturunan ras Iblis. Jadi dia memulai dengan sangat cepat. Hanya saja bakatnya, benar-benar terlalu menakutkan. Petik 2 Tatapan Mu Yuan Chun mengungkapkan ekspresi keheranan, menatap Ye Yuan dengan keterkejutan yang luar biasa. Saat ini, Ye Yuan sudah mulai memperbaiki pilnya. Hanya saja penampilannya saat ini mirip dengan dua orang yang berbeda dari sekarang. Hanya setelah memulai, Ye Yuan benar-benar merasakan perbedaan antara kedua sistem tersebut. Sungguh tidak mudah untuk menyeberang. Meskipun seni atraksi Iblisnya meningkat sangat cepat, benar-benar menerapkannya pada penyempurnaan pil adalah masalah lain sama sekali. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia tidak dikenal. Memurnikan pil surgawi, konsumsi kekuatan jiwa luar biasa. Tapi pil Dewa Iblis pemurnian memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada kekuatan fisik. Jika bukan karena Ye Yuan yang telah lama mencapai transformasi keempat tahap menengah, dia benar-benar akan menggigit lebih dari yang bisa diakunya. Ye Yuan menemukan bahwa menggunakan seni atraksi Iblis untuk memadukan pil obat, tekniknya seratus kali lebih rumit daripada seni yang menarik jiwa. Setiap segmen perlu mengeluarkan kekuatan fisik yang luar biasa. Dibandingkan dengan pil yang benar-benar halus, memadukan serpihan kayu sebelumnya hanyalah permainan anak-anak. Namun, sementara tangan dan kaki Ye Yuan dilemparkan ke dalam kebingungan, itu sama sekali tidak terjadi di mata orang lain. Terlepas dari apakah itu Kong Lin atau Mu Yuan Chun, mereka benar-benar tercengang karena takjub. Kakak Magang Senior, aku masih tidak percaya bahwa ini sebenarnya pertama kalinya orang ini memurnikan pil Dewa Iblis. Mu Yuan Chun mengertakkan gigi dan berkata. Kong Lin tersenyum pahit dan berkata, bagaimana saya bisa mempercayainya juga. Tetapi Anda melihat metode pemurniannya, itu jelas sangat asing. Namun meski begitu, itu tetap memberi Anda perasaan menyenangkan mata dan hati. Perasaan seperti ini terlalu kontradiktif. Petik 2 Mu Yuan Chun merasa bahwa kepercayaan dirinya mengalami pukulan yang luar biasa. Jika seseorang pertama kali bersentuhan dengan pil Dewa Iblis dapat melakukannya sejauh ini, maka bukankah kerja kerasnya selama bertahun-tahun menjadi lelucon. Tentu saja, dia tidak akan berpikir bahwa Ye Yuan dapat memiliki prestasinya saat ini, selain dari bakat, apa yang dia masukkan seratus kali, bahkan seribu kali lipat. Mu Yuan Chun berkata dengan suara serius, senior apprentice brother Kong, lalu menurut pandangan Anda, kelas apa dari dark cloud profound spring pill yang bisa dia perbaiki. Kong Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sulit untuk dikatakan. Tekniknya memang sangat asing, sekali lihat dan itu keahlian pemula. Namun, dia juga jarang melakukan kesalahan. Saya rasa masuk akal bahwa seharusnya tidak ada masalah. Petik 2 Mu Yuan Chun menghela nafas lega dan bergumam pelan, hanya kelas menengah ya. Kalau begitu tidak apa-apa. Petik 2 Saat satu jam berlalu, Ye Yuan memang selesai berkemas, membuat semua orang menonton tercengang dengan mulut ternganga. Ye Yuan menyeka keringat di dahinya dan menghela nafas lega saat dia berkata, belum terlalu lama bingung. Bingung. Ketika iblis di sekitarnya mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka ingin menendang wajahnya. Itu yang disebut bingung. Anda lihat yang lain dulu, oke. Setelah putaran kedua, hanya tersisa kurang dari 20 orang. Dan orang-orang ini saat ini berlumuran keringat, bingung harus berbuat apa, takut membuat kesalahan sekecil apapun. Ini disebut bingung, oke. Orang-orang ini, masing-masing dan setiap dari mereka meminum pil olahan selama hampir 6 jam. Anda panik selesai dalam 1 jam dan masih mengeluh karena lelah di sini. Apakah ada kebutuhan seperti itu? Setelah Ye Yuan selesai memurnikan, 6 jam habis dengan sangat cepat. Cukup banyak orang yang belum menyelesaikan pemurnian. Masing-masing dari mereka sangat putus asa. Akhirnya berhasil bertahan hingga ronde ketiga, namun tidak bisa finish tepat waktu. Sebenarnya, dengan kekuatan mereka, biarpun mereka menyelesaikannya, kemungkinan besar mereka akan gagal mencapai persyaratan kelas menengah juga. Kong Lin mulai memeriksa pil-pil itu. Sebagian besar dari yang berhasil dimurnikan semuanya adalah pil obat bermutu rendah. Tapi selain Mu Yuan Chun, sebenarnya masih ada satu orang yang memperbaiki pil musim semi mendalam dark load kelas menengah, lulus ujian. Hahaha, seribu tahun saya akhirnya tidak sia-sia. Aku akhirnya bisa istirahat. Petik 2 Mengetahui bahwa dia lulus ujian, pemuda iblis itu mulai tertawa dengan gembira, hampir gila. Jelas, ribuan tahun ini, dia telah berada di bawah terlalu banyak tekanan. Ketika yang lain melihatnya, mereka iri dan juga tidak berdaya. Kong Lin mengerutkan kening dan berkata, berteriak dan bertengkar di depan orang yang lebih tua, dimanakah letak rasa kesopanan. Pemuda iblis itu tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu dan segera menjadi suram. Meskipun dia lulus ujian, dia termasuk dalam trainee pendeta yang paling rendah di kuil imam. Sedangkan Kong Lin adalah seorang pendeta sejati. Mencapai Mu Yuan Chun, lulus ujian secara alami adalah sesuatu yang sesuai dengan harapan. Bermutu tinggi, lumayan, Mu Yuan Chun lulus ujian, kata Kong Lin sambil tersenyum tipis. Mu Yuan Chun tersenyum dan berkata, terima kasih banyak, magang senior saudara Kong. Pandangannya sama dengan Kong Lin. Meskipun Ye Yuan luar biasa, di babak terakhir ini, tidak mungkin untuk mengalahkannya. Teknik asing semacam itu, bisa memperbaiki kelas menengah sudah sangat menantang surga. Bermutu tinggi hampir tidak mungkin. Yang terakhir, giliran Ye Yuan. Setelah membuka tungku, Kong Lin tidak bisa menahan tersedak saat dia berteriak, S. Superior Gret. Ini tidak mungkin. Kong Lin langsung bingung. Meskipun sudah ada terlalu banyak kejadian guncangan sebelumnya, itu jauh dari sekuat kali ini. Teknik pemurnian Ye Yuan terlihat sangat kikuk. Tapi teknik kikuk seperti itu, dia benar-benar menyempurnakan pil Dewa Iblis kelas superior. Orang harus tahu, dia sudah menjadi pendeta sejati sekarang. Memurnikan pil musim semi mendalam dark cloud, dia mungkin tidak bisa mencapai kelas superior secara stabil juga. Perbaikan pertama Ye Yuan dan dia bisa memperbaiki pil musim semi mendalam dark cloud kelas superior. Bab 1749, Bab 1749 Magang Imam Ini sebenarnya kelas superior, kekuatan Lord Ries juga hanya demikian, kan? Tuan Kong Lin berkata ini pertama kalinya dia memurnikan, Saya, saya masih tidak percaya. Petik 2 Ya, terlalu palsu. Kami telah berkultivasi selama seribu tahun dan bahkan tidak dapat memperbaiki kualitas rendah. Dia bisa memperbaiki nilai superior pada percobaan pertamanya, jangan menghajar orang seperti ini. Petik 2 Kelas unggul hanyalah aib bagi Ye Yuan saat ini. Sejak memasuki Dao Rilem, hampir tidak ada yang di bawah tingkat divine saat dia memperbaiki pil obat. Pil obat tingkat tinggi, bahkan jika Ye Yuan menutup matanya, dia juga tidak bisa memperbaikinya. Tapi ini sama sekali tidak terjadi di mata orang lain. Semua orang sudah tahu bahwa itu benar-benar pertama kalinya Ye Yuan memurnikan pil dewa iblis, tetapi dia benar-benar memperbaiki kelas superior. Bakat ini benar-benar membuat orang putus asa. Otot di wajahmu Yuan Chun berkedut. Dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Ye Yuan dalam penyempurnaan pil, tidak menyangka dia masih dipukuli. Tingkat tinggi versus tingkat superior, kekalahan total. Untuk alkemis, kelas tinggi mudah untuk disempurnakan, kelas superior sulit ditemukan. Untuk alkemis biasa, ingin memperbaiki pil obat kelas atas dan di atas akan bergantung pada keberuntungan. Tapi itu baru pertama kalinya Ye Yuan. Heh, sepertinya aku lulus ujian, kata Ye Yuan dengan ekspresi lega. Lulus ujian tentu saja tidak pantas membuatnya bahagia. Tetapi dia tahu bahwa dia telah berhasil menarik perhatian para tetua ini. Stonefeder menganggup dan berkata, Segera, pemeriksaan kali ini, Ye Yuan, Mu Yuan Chun, dan Gu Hong, tiga orang berlalu, menjadi pendeta kuil tiran asal kota kekaisaran. Yang lainnya masih harus bekerja lebih keras lagi, pintu depan kuil imam saya selalu terbuka untuk kalian semua. Petik dua. Meskipun yang lain tidak berdaya, mereka hanya bisa menerima kenyataan. Ujian kuil imam ini benar-benar tidak mudah untuk dilalui. Setelah semua orang bubar, Stonefeder berkata pada Kong Lin, Kong Lin, bawa Yuan Chun dan Gu Hong untuk menetap. Ye Yuan, tetap di belakang dulu. Setelah Anda menenangkan mereka, datang lagi. Petik dua. Kong Lin terkejut di dalam hatinya tapi masih menjawab, Ya. Ekspresi Mu Yuan Chun berubah sedikit, sangat kesal di dalam hatinya. Awalnya, kemuliaan ini seharusnya menjadi miliknya. Sekarang, pusat perhatian semuanya direnggut oleh Ye Yuan. Setelah tiga orang pergi, Stonefeder melihat ke arah Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi serius, Ye Yuan, kursi ini ingin melihat standar Anda saat memurnikan pil surgawi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Ya, tetua. Karena dia ingin menunjukkan kekuatannya, Ye Yuan tidak berniat bersembunyi. Sekaligus, Ye Yuan menyempurnakan pil surgawi, kesulitannya mirip dengan pil musim semi mendalam dark cloud. Ketika dia selesai memperbaiki, dia menemukan bahwa tiga orang Stonefeder menggunakan tatapan yang sangat terkejut untuk melihatnya, seolah-olah mereka sedang melihat orang aneh. Kekuatan alkimia Dao Ye Yuan telah lama menjadi nama rumah tangga di tanah South Ridge. Tapi di wilayah iblis yang jauh ini, tidak ada yang pernah menyaksikannya sebelumnya. Jadi saat dia mengambil tindakan, itu membuat tiga pendeta bintang lima tercengang dengan takjub. Pantas, tidak heran Anda bisa memulainya begitu cepat. Ternyata kekuatan alchemy daumu sudah mencapai level seperti itu. Stonefeder berseru. Di usia muda, alchemy dao sebenarnya sudah mencapai ranah Grandmaster, benar-benar tak terbayangkan. Penatua lainnya kagum pada pemurnian ini. Mereka bertiga secara alami melihat sejak lama bahwa kekuatan Ye Yuan luar biasa, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat mengerikan. Bahkan jika mereka bertiga adalah pendeta bintang lima, sama sekali tidak ada cara untuk membandingkan mereka dengan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tiga tetua terlalu baik, Ye Yuan sama sekali tidak mengerti tentang pil dewa iblis, tapi merindukannya. Untuk ini, itulah mengapa saya datang ke wilayah Demon Define dari jauh. Itu untuk mempelajari metode pemurnian pil dewa iblis dari para senior. Petik 2. Stonefeder menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, kamu tinggal di belakang dulu dan belajar bersama dengan magang pendeta lainnya. Petik 2. Ye Yuan berkata, ya, tetua. Setelah Ye Yuan pergi, ekspresi ketiga orang itu menjadi serius. Elder Stonefeder, bagaimana menurut Anda, yang berbicara disebut kumu? Tetua lainnya, Nikun, berkata, Elder Stonefeder, kamu juga terlalu lemah dan tidak tegas seperti ini. Meskipun anak laki-laki ini memiliki garis keturunan ras iblis, dia tinggal di wilayah manusia untuk waktu yang lama dan kemungkinan memiliki rencana jahat. Bukankah membunuhnya secara langsung akan mengatasinya? Petik 2. Stonefeder merenung sejenak dan berkata, membunuh secara alami bisa mengatasinya sekali dan untuk selamanya. Tapi apa manfaatnya bagi kita? Dibandingkan dengan manusia, bakat alkemis ras iblis terlalu sedikit. Dengan bakat anak ini, jika dia bisa digunakan oleh kita, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dari ras iblis di masa depan. Apa yang penting atau tidak, tidakkah kalian semua memiliki nilai di hati kalian? Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, dua tetua lainnya terdiam. Dibandingkan dengan ras manusia, ras iblis memang tertinggal jauh dalam alkimia. Ini diputuskan oleh bakat, alkemis ras iblis juga tidak punya cara lain. Ras manusia memang lebih dari beberapa kali lebih kuat dari ras iblis dalam hal penanganan yang cermat seperti ini. Dan ini juga menentukan kualitas pil obatnya. Sekarang, seorang yeyuan yang bakatnya kuat sampai membuat rambut orang berdiri tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin Stonefeder tidak tergerak? Tapi bagaimana Anda bisa memastikan bahwa dia akan digunakan oleh kami? Jangan lupa, ini pertama kalinya dia memurnikan pil Dewa Iblis, yang juga berarti dia selalu tinggal di wilayah manusia. Nikun tiba-tiba berkata, Stonefeder mengangguk dan berkata, dalam pandanganku, dia pasti tidak datang ke wilayah Demon Define untuk mencari pengetahuan. Setidaknya, bukan hanya untuk melanjutkan studi, dia pasti punya tujuan lain. Namun, lebih baik kita melaporkan masalah ini kepada kepala pendeta dan membiarkannya memutuskan. Petik 2. Dua lainnya secara alami tidak memiliki keberatan dan mengangguk sebagai jawaban. Ye Yuan secara alami tidak mengandalkan Stonefeder untuk mempercayai kata-katanya. Apapun yang mengagumi pil Dewa Iblis kata-kata semacam ini, menggertak anak-anak lebih seperti itu. Sebelum dia datang, dia sudah mempertimbangkan semua bahayanya. Situasi para pendeta ras Iblis, Ye Yuan juga sangat jelas tentang itu. Oleh karena itu, dia mengubah gaya lamanya, menampilkan bakatnya tanpa ragu sedikitpun, untuk membuat kuil sangat menghargainya. Jelas, tujuannya tercapai. Konglin membawa Ye Yuan ke sebuah bangunan besar di halaman belakang kuil dan berkata, tempat ini adalah kediaman pendeta magang. Anda baru saja memasuki kuil dan termasuk dalam magang pendeta tingkat rendah. Ini adalah pakaian magang pendeta Anda. Saya yakin Anda juga sadar, kuil imam tidak mengangkat sampah. Jadi semua jenis sumber daya yang Anda butuhkan harus diperoleh dengan menggunakan poin kontribusi. Petik 2. Ye Yuan menerima pakaian magang pendeta dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, magang senior saudara Kong. Konglin mengangguk sedikit, berbalik, dan pergi. Dia sebenarnya sangat bingung di dalam hatinya. Dengan bakat yang ditampilkan Ye Yuan, dia bahkan berpikir bahwa ketiga tetua akan membawanya sebagai murid pribadi. Tapi melihatnya sekarang, mereka tidak melakukannya. Stonefeder bahkan menyuruhnya membawa Ye Yuan dan tidak memiliki instruksi lain. Yang juga berarti bahwa guru ingin dia menjalankan jalannya sendiri. Dalam pikiran Stonefeder, dia tidak bisa memahaminya. Jadi dia membawa Ye Yuan sesuai dengan prosedur normal. Heh, jadi bagaimana jika bakatnya bagus? Saya ingin melihat berapa hari Anda bisa tinggal di sini, kata Konglin sambil tersenyum dingin. Dia adalah pendeta termuda di kuil imam tetapi wajahnya dipukul di mana-mana hari ini. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki keluhan di dalam hatinya? Karena para tetua tidak menerima Ye Yuan sebagai murid pribadi, mereka kemungkinan besar dilindungi dari dia. Kemudian, membiarkan dia mengalami kesusahan, atau bahkan membiarkan dia tersesat sendiri tidak ada salahnya. Ada banyak rubah tua di antara murid-murid pendeta. Ye Yuan pasti tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di sini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa tinggi bakat Ye Yuan, dia juga hanyalah Dewa Langit Cakrawala keempat. Bab 1750 Karakter Langit Noh 6 kamar Eh, ada pendatang baru di sini. Tuhanku, mengaturnya untuk tetap di Sky Karakter Noh. 6 room, seberapa besar dendam yang ada padanya. Petik 2 Terakhir kali seorang anak memasuki Sky Karakter Noh. 6 kamar, seluruh orangnya dibakar menjadi arang hitam keesokan harinya, menangis ingin pulang. Itu sangat menggelitik kami. Petik 2 Hehehe, ada pertunjukan bagus untuk ditonton lagi. Ayo, mari kita lihat. Petik 2 Berjalan ke kamar, tiga tatapan melesat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan memandang mereka dan berkata sambil tersenyum kecil, Bagaimana kabarmu? Saya baru di sini. Saya dipanggil Ye Yuan. Petik 2 Tidak ada yang menjawabnya. Mata mereka semua sangat tidak bersahabat. Ye Yuan secara alami juga tidak keberatan dan berjalan ke tempat kosong sendirian. Pada saat ini, seorang pria kekar yang duduk di tempat tidur angkat bicara. Siapa yang mengizinkanmu tidur di sana? Ye Yuan tersenyum saat mendengar dan berkata, Tidak tidur di sini, di mana saya tidur. Pria kekar itu menyenggol mulutnya, Menunjuk keluar pintu, dan berkata, Di koridor. Ye Yuan mengerti di dalam hatinya, Beberapa orang ini jelas menjatuhkannya. Tapi bagaimana dia, Ye Yuan, Bisa begitu mudah diintimidasi. Dia menganggup dan berkata, Di sana. Sangat bagus. Petik 2 Ketika pria kekar melihat bahwa Ye Yuan sangat peka, Dia menyeringai dan berkata, Karena kamu tahu bahwa itu cukup bagus, Mengapa kamu belum pergi dulu? Asrama ini, Magang senior saudara Hu Feng memiliki keputusan akhir. Hanya ketika dia mengizinkan Anda untuk masuk, Anda dapat masuk. Petik 2 Tatapan Ye Yuan beralih ke pemuda malas yang berbaring di tempat tidur. Menilai dari pakaiannya, Dia seharusnya magang pendeta tingkat tinggi di kuil. The Prius Temple merekrut pendeta magang setiap 10 tahun sekali. Meskipun orang yang lulus setiap kali sangat sedikit, Selama bertahun-tahun, Masih ada beberapa peserta pendeta. Menurut aturan kuil imam, Hanya mereka yang lulus ujian pendeta dalam waktu seribu tahun yang bisa tinggal di kuil. Adapun bagi mereka yang terus gagal di kuil imam, Mereka akan ditugaskan ke berbagai pos di berbagai ibu kota besar atau tempat lain. Secara keseluruhan, Mereka tidak bisa tinggal di kuil lagi. Hu Feng ini kemungkinan besar adalah seorang veteran di sini. Mendengar kata-kata pria kekar itu, Ye Yuan berkata dengan dingin, Sangat baik, kakak senior lebih baik pergi dan tinggal di sana. Adik laki-laki ini baru di sini dan sebaiknya sedikit merasa tidak nyaman, Lebih baik tetap di dalam. Petik 2 Ketika Hu Feng mendengar kata-kata Ye Yuan, Sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulutnya. Saat ini, cukup banyak orang sudah berkumpul di luar. Melihat pemandangan ini, Masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Ha? Anak ini memang pemarah. Temperamen panas Tai Zhao akan segera meledak, kan? Petik 2 Coba tebak anak ini akan langsung dibakar menjadi arang hitam juga. Teknik pengendalian api Tai Zhao, Selain Hu Feng, Tidak ada yang bisa menekannya. Petik 2 Pria kekar bernama Tai Zhao itu membeku ketika dia mendengar itu dan berkata dengan sangat marah, Seorang murid pendeta junior yang baru saja masuk berani mengacau denganku. Heh? Tidak menunjukkan beberapa warna, Anda tidak akan tahu seberapa dalam air kuil itu. Petik 2 Selesai berbicara, Telapak tangan pria kekar itu mendesak. Sekelompok api biru tua berubah menjadi ular api, Menembak ke arah Ye Yuan. Ye Yuan menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Orang ini benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi, Untuk benar-benar bermain api di depan nenek moyangnya yang ahli api. Bukankah ini mencari pelecehan? Itu hanya untuk melihat Ye Yuan dengan santai meraih. Ular api itu langsung tertangkap di telapak tangannya. Ye Yuan membalik telapak tangannya, Ular api itu melompat dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Seolah-olah api surgawi ini adalah miliknya sendiri. Mata Hufeng yang awalnya sedikit menyipit tiba-tiba terbuka, Matanya tampak terkejut. Teknik pengendalian api Tai Zhao, Dia sangat jelas. Orang biasa sama sekali bukan tandingannya. Sekarang, Itu sebenarnya mudah diselesaikan oleh anak ini. Tai Zhao sendiri membuka matanya lebar-lebar, Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Ye Yuan dengan santai meraih Dan dia kehilangan kendali atas api surgawi. Hanya demikian, Ye Yuan berkata dengan dingin. Bos, Ini tidak sederhana. Tai Zhao berkata dengan serius. Hufeng mendengus dingin dan berkata, Memasuki karakter langit no. Enam kamar, Bahkan naga pun harus melilitku. Menyerang. Dengan kata perintah, Tiga naga api terbagi menjadi tiga arah, Terbang menuju Ye Yuan secara bersamaan. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba naik. Terutama Hufeng, Teknik pengendalian apinya benar-benar mengesankan. Naga api itu jelas jauh lebih kuat dari dua lainnya. Wajah Ye Yuan berubah, Kedua tangan dengan cepat membentuk segel, Dan sebenarnya hampir tidak menghalangi tiga naga api satu lawan tiga. Melihat penampilan tegang Ye Yuan, Hufeng tersenyum dingin dan berkata, Saya pikir Anda memiliki tiga kepala dan enam lengan, Bukankah Anda masih tunduk dengan patuh? Pang, Aku berubah pikiran, Malam ini, Kamu tidur di kakus. Petik 2 Tai Zhao tertawa keras dan berkata, Anak nakal, Berani memprovokasi bos Hu, Anda benar-benar meminta pemukulan. Tapi untuk bisa memaksa bos Hu secara pribadi mengambil tindakan, Anda bisa cukup bangga. Petik 2 Ye Yuan tiba-tiba berseri-seri dan berubah menjadi penampilan santai saat dia berkata, Aku memberi jalan kepada kalian, Jadi jangan menganggapnya serius. Jamban ini, Kalian sebaiknya tidur sendiri di sana. Petik 2 Selesai berbicara, Jari Ye Yuan bergerak cepat. Ketiga naga api itu benar-benar memutar ujung tombaknya dan terbang menuju pemiliknya. Hu Feng tiga orang saat ini sedang senang dengan diri mereka sendiri. Melihat pemandangan ini, Wajah mereka pun berubah drastis. Mau lari, Tapi itu sudah terlambat. Bang! Tiga sosok menjadi tiga arang hitam. Ketiga orang itu hitam pekat dari ujung kepala sampai ujung kaki, Hanya menyisakan sepasang mata yang masih berkedip. Kepala sisa belum menghilang. Asap terus mengepul di atas kepala ketiga orang itu, Seperti bebek panggang utuh. Bagaimana ini mungkin? Kakak magang senior Hu Feng benar-benar kalah dalam pertempuran api. Petik 2 Lebih dari sekadar tersesat, Api suci mereka sendiri sebenarnya dikendalikan secara terbalik oleh orang-orang. Siapa anak nakal ini? Satu lawan tiga dan dia benar-benar memenangkan partai lain. Gelombang seruan naik keluar rumah, Tercengang dengan keheranan oleh pemandangan ini di depan mata mereka. Teknik pengendalian api Hu Feng menduduki peringkat teratas di antara semua magang pendeta. Hari ini, dia benar-benar kalah dari seorang anak yang baru saja masuk. Of! Hu Feng mengeluarkan seteguk asap dan berteriak, Serang untukku, hancurkan ini. Ye Yuan tidak memberikan pukulan berat. Dia baru saja membuat ketiganya dalam keadaan menyesal, Membakar semua rambut mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat ini, Hu Feng sudah sangat marah. Dengan perintah, ketiga orang itu menerkam ganas seperti harimau dan serigala. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata dengan dingin, Tidak bisa bertarung dengan api dan ingin menggunakan kekerasan. Sayang sekali, kalian salah perhitungan. Petik dua. Bang! 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 Itu hanya untuk mendengar tiga suara keras. Tiga sosok melesat mundur, bertabrakan sampai seluruh rumah berantakan. Dengan ini, semua orang tercengang. Ketiga orang ini, Hu Feng adalah peringkat empat tahap akhir, Sementara dua lainnya sama-sama berada di peringkat empat tingkat menengah puncak. Line up seperti itu sebenarnya bahkan tidak bisa menerima langkah dari Ye Yuan. Ye Yuan memandang ketiga orang itu dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Kalian bertiga tahu apa yang harus dilakukan. Ah mengerti. Kami, kami akan tidur di jamban. Hu Feng meratap. Wajahnya hitam pekat, tidak bisa melihat ekspresinya. Tetapi tidak perlu melihat dan orang juga akan tahu bahwa ekspresinya saat ini pasti sangat jelek. Tahu dan kamu masih belum pindah. Apakah kamu ingin aku mengirimu? Ye Yuan berkata dengan dingin. Iya, iya, iya. Ketiga orang itu berkata serempak dan bergegas keluar pintu, Dan benar-benar berlari ke arah jamban. Melihat pandangan belakang celaka ketiga orang ini, Semua orang tercengang. Ya ampun, aku sudah menebak awal tapi tidak menebak akhirnya. Petik 2 Siapa yang mengira bahwa Hu Feng yang sombong akan mengalami hari ini? Pendatang baru ini sangat tangguh. Terlepas dari apakah alkimia atau seni bela diri, Itu benar-benar menghancurkan. Petik 2 Terima kasih sudah menonton!